Oke kembali lagi di channel Hello Ponsel Di awal tahun 2019 ini Kita ada pasien Lupa kata sandi lagi ya Ini adalah OPPO tipe A39 Tipenya ini adalah CPH1605 ya Oke ini lupa Lupa kata sandinya ya Nah disini saya akan menggunakan MRT dongle ya Untuk mempercepat pekerjaan Nanti video ini akan Bisa Oke ini ya MRT dongle udah saya buka nih Saya pakai VPNnya Yang ini nih soft ether VPN client manager ya Oke langsung aja kita kerjain Ini HPnya kita matikan dulu Posisinya ya HP ini menggunakan CPU Mediatek Jadi kita akan klik di MTK tools Lalu kita pilih format unlock ya Lalu kita klik OPPO only Kita pilih ini bisa gak ya Gak ada pilihan A39 ya Jadi kita biarin aja di seperti ini Kita coba klik start Nah disini saya menggunakan Kabel sniper ya Langsung aja kita colokin Kita coba tekan kedua tombol volume nya ini ya Kita tekan sambil kita colokin Masuk Ini Mediatek ini Oke Keliatan ya ini Mediatek ya Langsung proses format ini Selesai Dan Cepet banget ya Cepet banget Jadi ini udah selesai ya Corresponding Apa Operation complete ya Oke ya Seperti ini lock nya ya Ini dia MT6755 Langsung Oke langsung aja deh Kita nyalain HP nya Dan kita tunggu Sampai loading nya selesai ya Sampai loading nya selesai ya Oke Oke biar gak kelamaan nih Nah videonya saya post sebentar ya Kita tunggu sampai loading nya selesai ya Oke ini loading nya selesai ya Kita langsung setting nih Setting bahasanya Lalu oke berikutnya Opsi kawasan Kita pilih Indonesia Dan ini selanjutnya Ini minta koneksi ya Harus ada koneksi wifi ini Kita koneksikan wifi dulu Oke selanjutnya Oke selanjutnya Oke selanjutnya Dan ini terkunci oleh frp ya Dia butuh akun google Nah masalahnya email nya aja Dia pasti udah lupa lah Sandi Ini kata sandi nya jadi lupa ya Oke untuk bypass frp ini nanti Saya bikin di video berikutnya ya Jadi di video kali ini Saya hanya menjelaskan Cara menghapus kata sandi ya Atau kita memformat unlock Oppo A39 Dengan menggunakan MRT dongle ya Sebenarnya kalau pakai di MRT dongle Ini pakai klik iris frp juga bisa ya Oke demikian sharing kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih